Baik, mari kita teruskan, saudara, pembahasan kita tentang perkara membangun baik suci ataukah membangun gedung gereja. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ada ayat lain yang berbunyi begini, Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Perkara menjadi orang Kristen bukan asal mempercayai sebuah pengajaran, bukan cuma menganut suatu ritual agamawi, tapi perkara memiliki roh Allah di dalam diri kita. Dan kalau ada roh Allah, baru tubuh kita disebut baik Allah. Tuhan Yesus juga menyebut dirinya sebagai baik suci. Runtukkanlah baik Allah ini dan di dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Baik Allah yang dia sebut adalah tubuhnya, karena tubuhnya tempat kediaman Allah. Allah, Allahnya orang Yahudi sejak dahulu dipanggil dengan kata Yehova. Orang Yahudi dengan hormat sekali menyebutnya dengan singkatannya, Yahwah atau Yahweh. Nah, roh Allah yang sama, yang diam di dalam tubuh Yesus Kristus, itu yang juga diberikan kepada kita bagi orang yang percaya kepada dia, yang ketika menjadi percaya diminta membuka hati, mengundang roh dengan Yesus atau roh Yehova, roh Yahweh masuk ke dalam tubuh kita. Dan sejak itu tubuh kita berubah sifatnya, menjadi baik Allah. Dan ini baik Allah yang harus dibangun, dibangun sampai ke arah mana? Sampai menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Di ayat yang berikut ini, 1 Korintus 6, ayat 15, ditekankan tentang pembangunan tubuh Kristus. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambil, maafkan, jadi akan kuambilkah anggota Kristus, dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan di sini. Dengan menyadari bahwa yang perlu kita bangun sesungguhnya adalah tubuh ini sebagai baik suci-nya Tuhan Yesus. Pembangunan ini diputuhkan beberapa sarana, petugas-petugas. Di sini dikatakan bahwa dia yang memberikan, Tuhan Yesus lah yang memberikan sarana ini. Baik berupa rasul-rasul, maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kita mengenal ada lima jawatan di dalam tubuh Kristus demi pembangunan tubuh Kristus. Dalam kenyataannya, saya melihat gereja-gereja tumbuh dari abad ke abad. makin lama, makin berkurang para petugas seperti ini. Jadi tidak lengkap. Kebanyakan yang muncul adalah para gembala dan pengajar. Kemana nabi-nabi, kemana pemberita injil, kemana rasul-rasul. Memang pemberita-pemberita injil memulai sesuatu di sebuah negara, dan sering datang penginjil, penginjilan, membangkitkan munculnya suatu kelompok orang-orang percaya, dan kemudian peranan gembala yang bekerja. Tapi sudah gembala mengambil oper, tugas penginjil, penginjil ini pindah ke negara lain, di dalam tubuh jemaat ini terjadi pertumbuhan yang tidak pernah sempurna, tidak pernah penuh. Tidak ada penginjil baru muncul, tidak ada nabi-nabi muncul, tidak ada pengajar-pengajar. Sehingga seringkali orang mengira bahwa semua jabatan ini boleh dirangkap saja oleh sang gembala. Itu tidak mungkin. Kalau dari dulu hanya bisa cukup dengan gembala saja, kenapa harus ada jabatan-jabatan yang lain? Kenapa Tuhan Yesus harus memberi lima jawatan? Rasul, nabi, pemberita injil, gembala, dan pengajar. Kalau bisa hanya dirangkap oleh satu orang saja, lebih efisien mungkin, tidak usah menggaji banyak-banyak orang, tapi gembala ini akan menanggung beban yang sangat berat, sendirian. Dia harus rela berbagi jabatan dengan orang lain. Tidak semua gembala pandai mengajar. Tapi juga tidak semua pengajar pandai mengembalakan. Memang ada jabat rangkap tentu ada, tapi tidak semuanya mampu melakukannya. Jadi sebaiknya tubuh Kristus yang sehat mempunyai lima jawatan ini. Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri, disisihkan, dikeluarkan dari jemaat untuk diutus pergi ke tempat lain. Untuk membangun sistem gereja yang baru. Penginjil dibutuhkan juga untuk mencapai jiwa-jiwa yang masih jauh dari pengenalan akan firman Tuhan. Penginjil yang memberi tangan berita injil yang membuat orang-orang mulai percaya. Kalau rasul-rasul lebih berfungsi sebagai petugas yang menetapkan berdirinya sebuah jemaat di suatu tempat. Disahkan oleh seorang rasul. Sesudah itu nabi-nabi harus bangkit. Nabi harus bekerja dengan roh kudus. Banyak gereja belakangan menjadi gereja yang tidak mengenal karya roh kudus. Gara-gara gembalanya mengambil seluruh peran. Tidak semua gembala bisa bernubuat. Tidak semua gembala bisa menjadi seorang nabi. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan beri karunia itu. Jadi suatu jemaat yang belum lengkap hendaknya mereka berdoa meminta supaya kelima jawatan ini bermunculan dalam jemaat mereka. Oleh karena ketimpangan itu tidak cukup pejabat yang memenuhi persyaratan yang memimpin sebuah jemaat maka banyak sekali kekurangan di dalam jemaat dalam pertumbuhan mereka tidak mencapai kepenuhan Kristus tidak mencapai kedewasaan penuh nanti kalau datang aliran baru dengan semacam demonstrasi kemampuan yang berlebih jemaat yang merasa bosan karena digembalakan satu orang saja yang kotbahnya kadang-kadang sudah mencapai kejenuhannya topik yang sama diulang diulang berkali-kali jadi jemaat lama-lama bosan begitu ada yang baru dan lebih fresh banyak acara banyak atraksi banyak kemampuan bahkan mungkin ada yang mempunyai kemampuan kesembuhan ilahi mujizat dengan segera jemaat kecil ini akan tersedot kesana dengan demikian terjadilah proses tercatat banyak sekali nama gereja tapi sebenarnya jemaatnya itu-itu saja hanya berkeliling berpindah-pindah itu akibat karena pertumbuhan sebuah gereja tidak mencapai kesempurnaan gara-gara pejabatnya tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang penting tidak bisa diajarkan oleh satu orang saja dibutuhkan pengajar-pengajar bahkan lebih dari satu pengajar itu jauh lebih baik dan lagi pula berbicara tentang pengajar seorang pengajar bukanlah seorang lulusan sekolah Alkitab saja sekolah Alkitab mengajar dasar-dasar tapi seorang pengajar yang sebenarnya yang hidup di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan yang indah ada pengajar yang selalu mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan untuk diajarkan kepada jemaat kalau hanya menyampaikan apa yang pernah dipelajari di sekolah Alkitab kepada jemaat dan waktu beberapa tahun itu pelajaran sudah semua komplit tapi jemaat tak bertumbuh juga tidak menjadi seperti Kristus dibutuhkan pewahyuan di dalam tiap jemaat mesti ada yang menjadi contoh oh ini orang ini benar mendapat wahyu dari Tuhan mari kita bertumbuh seperti dia dengan adanya contoh jemaat pun dipacu untuk bertumbuh dalam usaha mencari hubungan langsung dengan Tuhan dan seharusnya setiap jemaat Tuhan begitu setiap pribadi di dalam jemaat harus mampu bertumbuh dalam komunikasi dengan Tuhannya secara pribadi dan nanti dari situlah muncul pemberian karunia karunia yang lebih banyak dan mungkin orang ini akan tumbuh terus sampai menjadi seorang nabi atau nabiah mungkin yang lain tumbuh menjadi seorang pengajar yang lain lagi tumbuh dengan ciri-ciri sebagai seorang gembala ada yang tiba-tiba diangkat oleh roh kudus menjadi seorang rasul jadi pertumbuhan karunia roh pekerjaan roh juga berkembang banyak sekali jemaat yang tidak memiliki pertumbuhan di dalam karunia roh yang dimasukkan hanyalah ajaran teologi yang tinggi-tinggi sampai semua jenuh bahkan cenderung untuk tidur saja di jemaat di gereja karena sudah menjadi suatu tradisi kalau hari minggu harus duduk di gereja tapi mendengar kotbah yang tidak masuk dalam pikiran mereka mereka jadi tertidur sampai mengangguk-ngangguk tanda setuju saja dengan apa yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala jadi pada intinya karena satu pejabat di dalam gereja borong habis tugas dari lima orang yaitu rasul nabi pemberita pemberita injil gembala pengajar seringkali seorang hamba Tuhan tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk mengajar hal-hal yang baru jadi karena tugas seorang gembala biasanya bertumbuk-tumbuk karena gembala itu pada umumnya selalu sibuk mengurusi jemaatnya semakin banyak jemaat semakin sibuk dia nah sekarang coba diatasi dengan mengangkat gembala-gembala pembantu pendeta muda dibagi tugas area demi area namun bagaimanapun si sang gembala senior tetap saja akan makin sibuk makin lama makin sibuk sehingga tugas mengajar jemaat terbengkale harus bangkit ada pengajar pengajar itu yang membuat pertumbuhan rohani jemaat tidak hanya statis di satu tempat tapi bertambah 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 dan juga karunia-karunia roh kudus harus bekerja begitu banyak tahun sudah lewat dimana karunia-karunia roh kudus menjadi padam tapi roh kudus seringkali datang kembali melawat jemaat Tuhan dengan mengadakan acara dimana jemaat digerakkan dan berdoa terjadilah pencuran roh kudus kembali karunia-karunia roh mulai muncul kembali dan tentu saja karena coraknya berbeda daripada yang sudah lewat terbentuklah perpecahan ya gereja yang masih mau cara yang lama kebaktian tenang-tenang saja tidak usah ada karunia dan segala macam yang makin lama kemungkinan mengarah kepada pertumbuhan menjadi gereja yang filosofis hanya tukar pendapat tentang ayat-ayat yang sama diperdebatkan mempunyai pandangan berbeda-beda pecah lagi tapi ada juga kelompok yang sekarang ini yang sejati ada karunia roh kudus bekerja dan mereka mengembang karunia-karunia tapi lama-lama karunia juga makin lama mungkin padam lagi kenapa tidak ada petugas yang bersungguh-sungguh yang tidak ada jabatan tertentu yang mempunyai beban untuk terus membuat ini kembali tumbuh kembali berkembang dan banyak hal baru yang Tuhan tidak berikan diajarkan lagi pada jemaat seharusnya begitu tubuh krisis harus terus hinamis dan berkembang dan bertumbuh dan yang terutama roh kudus harus dihormati sebagai roh yang memimpin jemaat Tuhan Yesus selama hidupnya selama di bumi dia juga disertai oleh roh kudus sejak dia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pemaptis dari atas turunlah roh kudus dalam bentuk burung merpati yang hingga padanya Allah Bapak bersuara dari surga inilah anak yang kukasih kepadanyalah aku berkenan dan sejak saat itu sejak momen itu Tuhan membuat tanda-tanda ajaib mujizat yang membuat banyak orang mengalami pertolongan Tuhan ada kesembuhan ada pemulihan orang buta celik orang timpang berjalan dengan membangkitkan harapan banyak orang ah inilah Tuhan yang kita butuhkan saya menemukan sekarang ini banyak sekali gereja yang skeptik terhadap kuasa mujizat Allah sambil menyindir-nyindir ah tuh lihat ujung-ujungnya kemana tuh mencari mujizat mencari kuasa tapi lupa akan ketaatan kepada firman jadi yang ditekankan harus taat pada firman taat pada firman tapi kuasa Allah direndahkan tidak seharusnya begitu ketaatan memang harus dibangun harus dibuat harus dikerjakan tapi juga kuasa Allah tak usah ditekan pandangan orang seringkali timpang begitu karena apa karena orang-orang yang biasanya sekolah teologi ya tidak lagi mempelajari karunia-karunia mereka sibuk mempelajari tentang bagaimana menguraikan injil kalau dibantah oleh agama lain bagaimana membelanya bagaimana membuat apologetika dan lalu sibuk bagaimana teknik menyampaikan firman yang menarik jemaat teknik-teknik yang dipelajari padahal hubungan pribadi dengan roh kudus ada sesuatu yang memang harus dipelajari juga ini diabaikan akibatnya orang teologi seringkali tidak memakai karunia dan kalau mereka disinggung tentang karunia mereka menyindir hah apaan tuh gereja itu hanya mementingkan mujizat saja tidak perlu ada perasaan begini seharusnya seharusnya semua orang bertumbuh dengan seimbang dalam pekerjaan pelayanan dan tidak bisa meninggalkan roh kudus tentu tidak bisa gereja Tuhan dilahirkan oleh roh kudus sebenarnya ketika rasul-rasul berkumpul pada hari Pentecostal dahulu sekali di loteng di ruang atas ketika mereka mulai menyembah Tuhan roh kudus turun dan mereka dipenuhi roh kudus ada api di kepala masing-masing dan kemudian mereka mulai berbahasa asing itu permulaan lahirnya gereja sebenarnya dan sejak itu rasul-rasul yang berani mengabarkan injil tanpa roh kudus tidak ada keberanian yang luar biasa mereka sampai rela mati dibunuh tidak memandang itu sebagai sesuatu yang ditakuti lagi itu sebenarnya injil menerobos masuk injil tidak bisa menerobos masuk ke daerah-daerah yang sangat gelap dikuasa-kuasa kegelapan mesti ada suatu peperangan rohani merebut orang merebut jiwa bagaimana bisa merebut hanya dengan pengertian teologi saja tidak bisa harus ada kuasa yang bekerja sebab yang dihadapi bukan orang-orang ahli pikir saja kalau dengan ahli pikir dengan cara berdebat barangkali bisa mengalahkan mereka tapi kalau yang dihadapi kuasa-kuasa kegelapan dimana dukun-dukun witchcraft beroperasi ada alam pikiran yang dikurung oleh kutuk-kutuk tertentu harus ada kuasa roh roh kudus tidak bisa ditinggalkan dalam perkembangan gereja selalu ada peperangan melawan roh jahat Tuhan Yesus sendiri menyatakannya di dalam Matius fasal 12 ayat 28 saya akan bacakan begini tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu sungguh miskin sekali kalau orang berkata bahwa sekarang zaman sekarang tidak ada setan tidak ada kuasa-kuasa roh jahat oh dimana-mana orang dikuasa roh jahat alam pikiran yang menentang Allah pikiran anti-Kristus namanya itu bukan pikiran manusia itu pikiran dari setan banyak orang kemasukan pikiran setan tanpa harus bertingkah yang aneh-aneh seperti orang gila tidak jadi yang namanya kerasukan tidak selalu harus tingkahnya harus terkapar-kapar menggelitar-gelitar orang yang pendidikan tinggi juga dirasuk setan dengan pikiran-pikiran yang menentang injil jadi peperangan rohani tetap dibutuhkan dimana-mana kalau kita tidak bergerak bersama dengan roh kudus hal-hal demikian tidak dapat dikerjakan kita akan membiarkan orang itu lewat saja ah dia keras kepala dia tidak mau terima injil salahnya sendiri kita kebaskan saja debu kaki kita betapa banyak orang yang harus kita pertakungan seperti itu tapi kalau ada kuasa roh kudus demonstrasi kuasa Allah orang yang tercelik bahwa injil benar-benar memiliki kuasa dan mereka mudah menjadi percaya karena melihat tanda-tanda ajaib mujizat Yesus Kristus mengejar murid-murid yang mengusir setan dan tidak semua makhluk yang tidak kelihatan itu namanya setan ini satu poin penting saya peringatkan selain setan berkuasa atas tubuh manusia ada roh-roh lain yang juga tentu saja di bawah kuasa setan dunia orang mati kalau di Alkitab orang sering berpantah mana ada orang merasukan orang mati darah orang melupakan bahwa ada istilah setan ada istilah demons kalau bahasa Inggrisnya atau disebut disini roh-roh jahat tidak semua roh jahat itu setan ternyata sebagian besar roh orang mati dalam pelayanan kami di revival total ministry hal ini kami bongkar bahwa ternyata lebih banyak orang merasukan orang mati daripada orang merasukan setan setan memakai roh-roh orang mati untuk mengganggu manusia membentuk masyarakatnya sendiri itu sebabnya Tuhan menunjuk kami Tuhan menyuruh saya membangun suatu tim tim revival total ministry yang tugasnya menolong orang-orang Kristen dimana-mana kami tidak ditugaskan membangun gerejanya tapi ditugaskan hanya memperbaiki pembangunan baik suci tiap pribadi dengan cara membebaskan mereka dari kuasa gelapan dari roh orang mati dari pikiran-pikiran yang berasal dari setan-setan dari filosofi dari pengajaran-pengajaran itu semua berupa roh masuk dalam pikiran manusia itu kami kerjakan tanpa kami mengganggu acara gereja masing-masing kami melakukan pelayanan yang melayani tubuh Kristus tentu kami tidak memaksakan suatu pekerja dokterin suatu pengajaran tapi siapa yang butuhkan pelayanan yang tidak ada di gereja mereka boleh datang kepada kami revival total ministry Tuhan Yesus memberkati Anda Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati